Ya, kondisi kaya Pakinya seperti itu, badannya juga kurus Ya, jadi makanya dari tim medis mengambil tindakan yang diamputasi tersebut Laju deforestasi hutan Kalimantan yang tak terbendung Semakin mendesak keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya Tercatat sejak 1998, rata-rata penghilangan hutan di Kalimantan sebesar 98.000 hektare per tahunnya Salah satu dari aneka ragam hayati yang terdampak deforestasi rimba porneo adalah orang hutan Kalimantan Nasib orang hutan di Indonesia kini ada pada tahap kritis Satwa ini menderita dan mati karena penghancuran hutan hujan tropis secara sistematis Orang hutan Kalimantan tersebar di rimba Kalimantan khususnya hutan yang masuk wilayah Administrasi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Seiring kesadaran terancam punahnya orang hutan dari perorangan hingga kelompok atau yayasan Bergerak pada penyelamatan orang hutan Salah satunya yayasan yang berpusat di Ketapang, Kalimantan Barat Inilah pusat penyelamatan dan rehabilitasi orang hutan yang dikelola oleh Yayasan Internasional Animal Rescue Yiyari mengelola lahan seluas 66 hektare dengan 4 pulau yang dipisahkan oleh kanal buatan Di dalam pusat rehab Yiyari terdapat dua kandang karantina dan satu kandang SOS Fasilitas untuk rehab dan pelatihan orang hutan di sini juga sangat memadai Ketersediaan logistik terjamin Selain dari pasar, Yiyari juga memiliki kebun sendiri untuk kebutuhan pakan orang hutan Ini adalah tempat untuk mempersiapkan orang hutan yang akan dilepas kembali ke kawasan Taman Nasional atau Hutan Lido Terdapat 112 individu orang hutan yang terbagi dalam beberapa kelompok besar Seperti Baby School Paut, Baby School, dan Forest School Baby School adalah tahap pertama untuk proses membuat individu orang hutan menjadi liar Di Baby School terdapat 13 bayi orang hutan yang telah terpisah dari induknya Di Baby School ini orang hutannya itu lagi di dalam proses Orang hutan pengenalan dasar sama hutan seperti itu Dan juga mungkin dia masih di bawah pagi jam 7 itu di bawah hutan Dan sore dipulangkan lagi ke kandangnya seperti itu Di Baby School ini, bayi orang hutan belajar hal-hal dasar Dari makan, berdiam di atas pohon, mencari madu, hingga membuka kelapa Pengayaan pada pelatihan orang hutan atau yang disebut enrichment Juga diterapkan para keeper dan babysitter Karunggoni yang dijahit membentuk bola ini misalnya Sebenarnya berisi makanan seperti kacang tanah, gandum, madu yang dimasukkan dalam kelapa Kenapa dia harus seperti itu? Itu untuk mengajari orang hutan Supaya nanti ke depannya dia bisa mencari makanan yang selainnya Seperti madu, madu di hutan seperti juga rayap Itulah penggunaannya eresmen tersebut Selain makanan, pengadaan enrichment lainnya adalah Bahan karet dan tong yang berguna untuk melatih kekuatan memanjat Berbagai enrichment ini ditujukan untuk mengasah perilaku alami orang hutan Sehingga membantu ketika kelak mereka dilepasliarkan ke habitat alami Setelah melalui berbagai proses di Baby School dan dinilai layak Orang hutan naik kelas ke tahap Forest School Pada tahap ini orang hutan tidak akan dikembalikan ke kandang seperti Baby School Sedangkan di Forest School sendiri, di Forest School ini Untuk orang hutannya itu kita diajarin untuk Supaya mereka tidur dan bikin sarang di hutan Tidak kembali lagi ke kandang seperti itu Namun ini tidak berarti orang hutan dibiarkan oleh babysitter dan animal keeper Tim selalu melihat tiap proses dari orang hutan yang ada di pulau Dari pagi sampai sore Orang hutan akan belajar membuat kandang untuk tidur secara alamiah di Forest School Dan di Forest School juga lah Orang hutan diberikan enrichment tahap lanjutan Seperti keranjang besi berisi buah-buahan yang digantung tinggi Tujuannya untuk merangsang dan mengajarkan orang hutan mencari pakan alami di atas pepohonan Di pusat penyelamatan dan rehabilitasi orang hutan Tiap individu orang hutan akan diawasi secara klinis oleh dokter hewan yang bertugas Kalau untuk prosedur di sini Kita melakukan cek itu Ini contohnya yang tiga ini itu Tiap tahunnya di cek Jadi tiap tahun kita cek Apakah dia ada TB atau enggak Setiap kali ngecek di 24, 48 maupun 72 jam Kita selalu ambil foto dan kita amati kondisinya Dari foto tersebut dapat diambil Ataukah ini apa namanya matanya itu Kayak gimana dia bengkak atau tidak Mungkin setelah ini kan selesai terus diinterpretasi Mungkin 3-4 hari mereka bisa balik ke pulau Tak jarang Orang hutan yang diselamatkan pun Harus melalui tahap yang berat dalam hidupnya Seperti yang dialami si cati Untuk kondisi cantik tersebut Itu datang ke yayasan yang ini Itu kakinya sangat busuk Tidak Ya kalau tidak diamputasi Ya mereka Dia sendiri mungkin sulit untuk hidup Seperti itu Dilihat kondisinya memang tidak baik Yang seperti yang lain Seperti itu Ya kondisi kakinya seperti itu Badannya juga kurus Jadi makanya dari tim medis Mengambil tindakan yang diamputasi tersebut Animal keeper adalah orang yang paling dekat dengan individu orang hutan Tak kenal lelah Mereka terus menjaga dan merawat orang hutan Dengan sepenuhan Salah satunya adalah Sri Rahmawat Pertama kali kita cuma iseng-iseng ya Lihat di Youtube Iya itu Saya sebenarnya seperti mimpi ya Ketemu orang hutan langsung Kayaknya gak percaya gitu kan Pertama kali tetap takut ya Biasa kan takut sama orang hutan Sampai penyesuaian diri saya tuh Selama 1-3 bulan Saya belum begitu Belum begitu yakin Belum begitu berani untuk menyituh orang hutan kan Tapi selama-lama saya senang Senang bisa kenal dia kan Soalnya jarang-jarang sih Orang yang bisa ngotak langsung sama orang hutan Sampai gitu dah Cek segala penyakit segala macam Kita kan Kayak Oh saya suka lah Senang lah Bisa langsung ngotak sama orang hutan langsung Bisa langsung gabung Sampai mengasuh dia dari kecil Sampai gede ya Sampai rilis Ya gitu kan Intinya senang aja Tidak jarang Sri mendapatkan pengalaman yang Tidak mengenakan ketika berada di dekat orang hutan Tangan saya pernah keseliyo Pernah juga Bengkak Jatuh karena Orang itu kan nakal Ada yang nakal Ada yang iseng tau kan Ada yang suka Pokoknya banyak lah Intinya suka tarik rambut Apalagi yang agresif kan Ya pokoknya gitu lah Nakal lah Istilahnya kan kayak anak-anak gitu kan Nakal Usil lah gitu kan Sering sih kejadian Kayak tangan bengkak Luka Gigi itu udah seperti biasa lah Udah makan hari-hari Kayak yang darah Luka itu udah biasalah Namun semua hal yang dilakukan Sri dan teman-temannya Tulus untuk membantu kehidupan orang hutan Berbagai tahap dilakukan di pusat penyelamatan dan rehabilitasi orang hutan Berbagai cara Juga dilakukan untuk mengembalikan perilaku orang hutan Butuh waktu lama Untuk mengembalikan perilaku orang hutan Untuk menjadi liar Harapan-harapan kita disini Kita jangan semakin banyak merescue orang hutan Tapi banyak rilis Rilis dan rilis Harapnya seperti itu Senang sekali sih Intinya bangga juga merilis orang hutan Menghancurkan kehidupan orang hutan Memang mudah Tapi memberi kehidupan kembali kepada mereka Itu sangatlah susah Dan luar biasa mahal Terima kasih telah menonton